Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Bayu Karunia Jadi pada video kali ini saya akan mereview lagi makanan kucing yaitu blackwood ya teman-teman Disini blackwood, mungkin ada teman-teman sekalian yang masih asing dengan produk ini Jadi blackwood ini adalah produk dari USA, Amerika ya teman-teman Jadi sebenarnya makanan ini udah cukup terkenal ya teman-teman Udah terbukti kualitasnya karena emang udah termasuk dalam makanan premium Oke disini langsung aja ya saya review Jadi untuk makanan blackwood ini saya membeli yang grain free yaitu special diet cat food Jadi maksudnya special diet ini bukan untuk diet-diet untuk penurunan badan ya teman-teman Tapi disini diet disini dimaksudkan jadi makanan special diet ini udah diformulasikan khusus untuk kucing ya Jadi makanan nutrisi-nutrisinya dalam produk ini udah sangat-sangat dibuat mencukupi banget atas kebutuhan si kucing ya teman-teman Oke disini untuk blackwoodnya saya membeli yang rasa duck meal, salmon meal, dan filpy Jadi yang special diet ini ada dua, ada yang duck meal dan juga ada yang chicken meal Jadi disini untuk duck mealnya dijelaskan bahwa memiliki protein 38% dengan fat 18% dan dengan fiber 4% Jadi buat teman-teman yang belum tau apa sih gunanya protein Jadi protein disini gunanya untuk support membangun maskel dan juga tulang ya teman-teman Membangun otot dan juga tulang dari si kucing ya Jadi otot dan tulangnya bisa selalu sehat dan bisa berkembang dengan bagus Nah untuk fatnya disini teman-teman jika pengen tau gunanya fat disini untuk memberikan energi pada kucing ya Jadi misalnya kucing teman-teman mau lompat ke jendela atau lompat ke lemari Jadi itu membutuhkan energi yang berasal dari fatnya teman-teman Dan untuk fiber disini untuk membantu pencernaan si kucing ya Jadi mungkin bisa mengatasi yang namanya mencret atau gangguan pencernaan pada si kucing Dan disini blackwood ini juga udah termasuk grain free Jadi teman-teman yang pengen tau grain free itu apa sih Jadi grain free ini mempunyai beberapa kelebihan dari makanan kucing biasanya Untuk yang pertama grain free ini dia itu bisa memberikan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan makanan kucing biasa Dan juga grain free ini jika kucing teman-teman ada yang memiliki alergi pada biji-bijian Bisa menggunakan grain free ini sebagai pengganti Dan juga grain free ini sangat-sangat membantu menekan obesitas pada kucing ya Jadi obesitas pada kucing itu bisa ditekan dengan menggunakan produk-produk grain free cat food ya Salah satunya ini blackwood Jadi makanan grain free itu banyak banget Tapi emang sih makanan grain free itu emang kualitasnya udah menjamin Tapi harganya juga emang lumayan ya teman-teman Oke kita balik lagi ke topik blackwoodnya Udah dijelaskan tadi protein, fat dan juga fibernya berapa persen Dan jika teman-teman pengen lebih jelasnya bisa langsung ke website resminya Bisa kok diakses di internet, di google chrome maupun di browser lainnya bisa langsung diakses Di situ ada juga berbagai macam varian dari blackwood Oke jadi alasan saya membeli blackwood ini juga karena Baca-baca di forum-forum banyak yang menyarankan makanan ini blackwood ya Oke disini oh iya ini blackwoodnya 1,82 kg Ini saya pakai kurang lebih selama 1 bulan lebih ya Satu pack udah habis Saatnya beli makanan lagi ya teman-teman Nah gimana sih untuk efeknya ke kucing selama pemakaian selama kurang lebih 1 bulan Jadi untuk pemakaian 1 bulan ini yang saya lihat mungkin kita mulai dari makanannya ya Jadi untuk makanannya si kucing ini lahap tidak ada mengalami rasa bosen atau rasa apa enggak Jadi lahap dimana makannya semakin lahap dan pastinya akan berefek pada badannya Yap badannya juga makin gimbal ya teman-teman makin gimbal makin berisi makin gemuk Terutama yang bagian pipi dan juga leher itu semakin kerasa gemuknya Pipi sama lehernya itu agak mengembang ya teman-teman Badannya juga mengembang ekornya juga di bulu ekornya makin bagus makin lebat Untuk dari pupnya normal tidak ada mengalami gangguan-gangguan dikit pun Baunya juga biasa aja pupnya Nggak terlalu menyengat Ya pokoknya bisa dibilang perfect ya teman-teman Untuk kucing saya makanan blackwood yang ini Ya ada harga ada kualitas juga ya Memang harganya juga lumayan tapi dibalik harga yang lumayan itu memiliki kualitas yang bagus ya teman-teman Jadi mungkin teman-teman bisa ingin mencoba saya rekomendasi pemakanan blackwood ini Jadi ini pure review dari saya tanpa adanya embel-embel promosi atau sebagainya Oke dan untuk kiblenya, kiblenya bisa teman-teman lihat sendiri disini bentuknya bulat-bulat donat gitu kecil-kecil Jadi teksturnya ini nggak terlalu lembek maupun nggak terlalu keras Jadi berada di pertengahannya Oke untuk blackwood disini ini al-life steak ya Bisa untuk berbagai umur Jadi bisa umur di bawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun Oke dan untuk iridiansnya disini teman-teman bisa lihat Saya baca dikit ada duck meal yaitu daging bebek Salmon meal, daging salmon, ikan salmon, filpy, lentils, dan chicken fat dan sebagainya ya Bisa teman-teman lihat sendiri jika ingin membacanya lebih jelas bisa di pause ya teman-teman Oke dan di bagian bawahnya ada feeding suggestion, saran pemberian makan Bisa teman-teman lihat untuk 2kg, kucing berat 2kg, 4kg, 5kg, 7kg, maupun 10kg Kan tapi kalau buat saya, saya ngasihnya itu ya harus adalah di mangkok Jadi saya nggak terlalu merhatiin feeding suggestionnya Pokoknya di mangkok harus selalu ada Karena kalau di mangkok nggak ada itu pasti kucingnya udah meyong-meyong sendiri ya teman-teman Oke lah teman-teman mungkin cukup sekian review makanan blackwood dari saya Ini makanan udah sangat cocok menurut saya untuk kucing Karena special dietnya, karena diformulasikan khusus nutrisinya juga pastinya udah mencukupi banget pada kucing ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian Jika teman-teman suka dengan videonya silahkan di like Dan jika ingin mengetahui update terbaru dari channel ini silahkan di subscribe ya teman-teman Oke kita akan bertemu pada video-video review makanan kucing lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya